Deklarasi Desa ODF Kami warga masyarakat Desa Mekarsari menyatakan Bahwa 1. Mewujudkan lingkungan bersih dan sehat bagi masyarakat 2. Mewujudkan masyarakat stop buang air besar sembarangan 3. Mempertahankan dan meningkatkan kondisi sanitasi desa 4. Melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat 5. Meningkatkan kesedaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat Yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat Subang, 18 Desember 2020 Kepala Desa Mekarsari, Ade Asma Winata Estek Ditandatangan dan dicap Pembinaan akan dikonsentrasikan dari sisi pemeliharaannya Pemeliharnya akan menjadi rutinitas karena 1 tahun 2021 Komimpo masih tetap diberikan alokasi pembinaannya dalam hal ini adalah pemeliharannya di Cikau Karena ini belum tuntas, semuanya ada komunal Yang kemudian yang kedua ada WC Individu Yang kita dipakai sekarang adalah WC Individu kurang lebih 19 Mudah-mudahan satu komunal yang ada di depan desa Nah ini ke depannya akan bisa tuntas di 2021 Akan beres Nah, komimpo peran di dalam pembinaannya adalah memelihara, mengingatkan, dan memotivasi Puskespas dan Kepala Desa Dan diingatkan melalui Terusnya juga kembangkan Pak Cikau Seperti itu kurang lebih peran kami Untuk sapa pahit, sapa manis di desa Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Cikau Saya Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Cikau Sangat banyak orang boleh ucapkan terima kasih kepada BIS KOMIMPO Dalam hal ini melaksanakan program sapa pahit, sapa manis Yang di dalamnya adalah mengentaskan atau pembebasan tentang program kasus ODS Sehingga masyarakat akan sadar, masyarakat paham akan kesehatan Sehingga masyarakat Mekarsari benar-benar sehat Bukan hanya bisa membangun MCK Tapi bagaimana membangun sebuah perubahan karakter Yang tadinya tidak peduli tentang perbuatan atau perilaku Buang hajat sembarangan Pada hari yang ke depan Saya harapkan dengan adanya Di Sko Mekarsari, masyarakatnya taat Akan kesehatan tidak buang hajat sembarangan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!